Gambaran, Gus ini ada yang mencoba menggunakan KPK untuk digunakan secara politik dengan menangkapi kepala-kepala daerah bahkan 51 secara spesifik. 51 kepala daerah pro Jokowi dan 2 ketua umum pro Jokowi. Ini kan ada... Arun Aksa juga pelaku. Hah? Pelaku. Ke P3 juga pelaku dia. Tanya aja apa yang dia lakukan untuk P3 di Sulawesi Selatan. Ceknya ada. Bodong. Oh, pidana dong, Mas. Oh, itu pidana ya. Kalau kita laporin, pidana. Ini Bang Erwin, ini Mas. Iya. Mas Anies, berarti Mas Anies dan Mas Anies. Jadi saya ingin mengatakan di podcast ini untuk masyarakat kita percaya bahwa semua kepala daerah itu 99,9 persen koron. Oke, welcome to TotalPolitik. Weh, kita sudah kedatangan. Dengan tahzim kita kenalkan. Gus Romy. Orang-orang buzi aku yang gitu. Kayaknya cocok jadi promotor, di. Iya. Emang kayak gitu, Mas. Emang sistemnya. Kadang-kadang sesuatu yang biasa aja kita bikin kayak gitu juga aneh. The Great! Biasanya gitu-gitu tuh. Ini udah habis buka puasa kan, Mas. Pokoknya dihantam dulu. Tengah aja kita pilih waktu setelah berbuka supaya gilanya keluar. Makanya namanya TotalPolitik, Mas. Biasanya orang belum ngomong aja, wah Abang ini total kali ya, Bang. Iya. Sudah lah, kalau udah total kali ini, totalkan lah. Yaudah, kalau totalkan aja itu. Mainkan. Iya, mainkan. Tapi sekarang itu Gus Romy itu udah gak pernah dipakai lagi, Mas. Sekarang, kalau sejawat Anda ini kan, Caimin ini kan bertransformasi dan berevolusi. Nama-namanya masih sampai sekarang cari formula. Cari Ca'ami, Gus Ami, Gus Muhaimin. Iya, dari Ca'imin agak lama. Ca'imin sejak ketum PMI udah Ca'imin ya. Bertransformasi Ca'ami, Gus Ami. Tapi gue respect gue sama Ca'imin. Rebranding itu gak gampang, Mas. Nah, itulah yang dialami oleh Gus. Tapi, kan gak berhasil, tetap Ca'imin. Makanya saya bilang gak gampang. Tapi paling gak beliau mencoba. Usahanya ada, ya. Iya, kalau misalnya berhasil itu minimal, akun Twitter-nya Ca'imin itu namanya yang ganti. Ini masih Ca'imin now. Tapi Gus Romy itu udah gak pernah jadi label lagi, Mas. Malah Gus semakin banyak yang manggilnya begitu. Karena dulu kan manggilnya kan Tum. Tum, 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 gitu kan. Jadi sekarang yang lebih banyak manggilnya malah Gus, kan gitu. Oh, gitu. Kalau di partai kebanyakan begitu. Atau di lingkungan organisasi di NU, gitu ya. Kebanyakan begitu malah. Itu berkah jelang 2019 itu gak sih, Mas? Yang Mas Romy pake apa? Sorban. Sorban di leher kafia ini, ya. Terus, akhirnya orang jadi... Waktu itu kan dimana-mana tuh banyak, Mas. Di depan rumahku tuh di Kalibata tuh, Wajahnya Mas Romy nih, gue bilang Gus Romy nih. Terus main gitar, Mas. Itu menurut Mas Romy itu gara-gara residu itu, atau ada hal lain. Dan ceritanya gimana sih Gus Romy itu? Tiba-tiba jadi... Kalau Gus di lingkungan NU itu kan disematkan kepada anak kiai, ya. Nah, memang kebetulan saya berasal dari lingkungan itu. Dan ayah dan ibu almarhum dan almarhum ayah ibu saya itu kan pendiri ikatan pelajar NU dan ikatan pelajar putri NU. Jadi ini organisasi awal untuk orang masuk ke NU itu ya, Ibnu dan IPP NU. Kebetulan pendirinya almarhum ayah saya dan ibu saya, gitu. Kalau Golkar tuh kayak soksi MKGR-nya gitu lah, Mas. Jadi ya, mau nggak mau untuk orang NU yang pertama kali masuk ke NU, ya pasti tahunya almarhum ayah dan ibu saya, gitu. Dan biasanya karena kita ada pondok santren juga di Jogja, ya putranya kiai dipanggil Gus, gitu. Jadi itu sebenarnya panggilan dari mudanya dulu juga begitu. Hanya kemudian setelah menjadi ketua umum, orang menjadi semakin familiar, gitu. Nah, pakai sorban, tambah jadi Gus lah. Kira-kira begitu. Iya, tapi kayak sorban itu identik dengan Gus, karena Gus itu identik dengan sarung dan peci, kan sebenernya. Kenapa sorban dipakai? Ya, kalau sorban itu karena kalau kita foto satu badan kan lucu juga. Kita ditampilkan di billboard itu, kan. Oh, karena sarung nggak mungkin NT pakai di sini, Mas, ya. Pasti pas foto, kan, ukuran billboard itu. Iya, iya. Yang pas ya, begitulah. Tapi kalau buat saya sekarang, mau dipanggil Gus, mau dipanggil Mas, mau dipanggil Pak, buat saya nggak penting. Iya. Misi saya sekarang dalam politik di internal P3 tentu mengembalikan suara P3 dan kursi kita yang dicuri pada tahun 2019 kemarin. Oleh pihak-pihak yang memang di dalam peribahasa Arab itu ada makolah begini, musibah itu kaum inda kaum min fawain. Jadi musibah yang menimpa satu golongan, itu akan menjadi keuntungan untuk golongan yang lain. Karena 2019 kita sedang tertimpa musibah. Partai-partai lain berebutan semua suara kita. Nah, mereka lah yang mencuri suara kita pada waktu itu secara konstitusional ya, mencurinya. Nah, ini yang kita mau ambil balik. Itu misi saya di P3. Nah, kepada publik, saya ingin memberikan pendidikan politik. Bahwa dalam politik itu tidak perlu dan tidak harus selalu penampilan-penampilan para politisi itu dibungkus bahasa-bahasa klise. Karena rakyat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahasa klise itu bahasa yang... Normatif lah. Yang hipokrit lah ya. Yang flower gitu ya, mas ya. Itu terlalu, kalau orang Jawa bilang abang-abang lambe ya. Jadi sekedar bunyi-bunyian adalah kita belum ketemu visi dan misinya apa yang mau ketemunya. Sekarang lu mau duduk presiden. Nah, bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa. Sudah lah. Kalau di level itu semua partai nggak ada beda lah. Berarti KIB ini berdiri dari abang-abang lambe ini juga dong, mas? Nggak. Kalau waktu itu KIB ini... Karena kan itu dulu kita belum bicara capres. Kita yang penting satukan dulu visi dan tujuan kita. Itu termasuk abang-abang lambe juga. Bahasa berbunga-bunga yang udah berakhir rasanya setelah orde baru jatuh. Karena itu bahasa GBHN. Itu bahasa GBHN. Yang sudah nggak perlu dipakai lagi itu. Kayak begitu ya. Jadi buat saya pada waktu itu ya alasan satu-satunya karena belum ketemu. Mengapa berkoalisi gitu. Iya, iya, iya. Tapi ini menarik nih tadi... Abang-abang lambe ini. Gus Romy sempat singgung bahwa kalau ada satu kaum yang mendapatkan musibah, maka ada kaum lainnya yang menikmati, mendapatkan manfaat gitu. Iya. Nah itu kenapa 2019 itu dianggap sebagai musibah gitu. Kalau netizen pasti akan marah tuh. Wah, kan Gus Romy yang waktu itu kena kasus, segala macam. Tapi Gus Romy memaknai itu sebagai sebuah musibah gitu. Dan suaranya dicuri ya secara konstitusional. Iya lah, karena kasus yang menimpa saya itu kasus yang sangat, apa namanya, artifisial ya. Yang sangat buatan gitu. Bayangkan seorang ketua umum partai dijuduli OTT untuk rupiah yang hanya 50 juta. Buat saya itu sangat tidak masuk akal gitu. Karena itu juga yang saya kemukakan bahwa dana yang dikelola oleh seorang pimpinan partai politik itu ratusan miliar. Jadi kalau kemudian hanya untuk 50 juta kita dijuduli OTT, yang memang tidak pernah saya lakukan, tidak pernah saya alami, karena bisa ditanyakan kepada orang-orang yang sedang bersama saya pada waktu itu dan mereka menyaksikan dengan kepala mata sendiri, nggak ada itu yang namanya saya terima duit atau apa, nggak ada. Bahkan yang memberinya pun di persidangan saya pun juga mengatakan nggak pernah minta, nggak pernah kirim utusan untuk minta, nggak pernah apa namanya, tahu. Bahkan yang bersama saya si pemberinya ini pun juga tidak tahu meskipun itu saudaranya. Itulah kenapa kemudian secara hukum hakim kemudian tidak bisa memberikan hukuman lebih, bahkan mengurangi sampai tingkat paling rendah. Dan akhirnya saya bebas. Tetapi kan sudah sukses untuk mendegradasi suara P3. Karena setiap partai politik yang terkena persoalan hukum, apalagi yang paling menjadi persoalan di masyarakat kan korupsi ya. Itu yang paling menjadikan mereka kesal ya. Itu tidak ada yang tahan. Ada beberapa partai politik yang di tahun 2014 itu jatuh hanya karena setahun lebih sebelumnya ketua umumnya kena. 18 bulan. Itu dari sekitar hampir 60 kursi menjadi tinggal berikutnya. Nah saya dalam satu bulan. Dan kemudian orang mempercaya itu murni peristiwa hukum. Itu mah menurut saya sebodoh-bodohnya orang. Tidak ada cerita ketua umum partai politik ditahan satu bulan sebelum pemilu. Kecuali itu adalah tindakan politik. Dengan menggunakan baju hukum. Nah ketua umum partai politik yang dekat dengan presiden, bagian dari koalisi besar kekuasaan. Bahwa itu menggunakan... Artinya Anda bagian dari kekuasaan itu sendiri. Menggunakan polisi atau menggunakan KPK atau menggunakan jaksa. Itu kan alat saja. Jadi bagi saya sampai hari ini apa yang terjadi itu murni peristiwa politik. Dengan berbaju hukum. Nah coba kita kasih analogi dulu Mas. 50 juta itu bagi seorang ketua partai itu duit buat apa sih biasanya? Untuk operasional partai itu 50 juta itu bisa bikin apalah? 50 juta itu biaya untuk ninggalin satu cabang dalam satu kali kunjungan. Kira-kira begitu lah. Dan kita waktu itu bahkan yang saya bawa uangnya jauh lebih besar daripada itu. Jadi pada waktu yang saya dijuduli itu, OTT atau apapun namanya pada waktu itu, itu saya bawa uang 500 juta. Anda megang cash itu? Kan termasuk yang di bawah itu. Oh gitu. Beradu istikahat bukan amat. Iya coba-coba. Kan gila kan? Tapi ya itulah. Buat saya, setiap jabatan ada risikonya. Kalau tak mau terkena ombak, jangan berumah di tepi pantai. Jadi kalau menjadi politisi yang menjadi pejabat publik, saya selalu katakan satu kakinya itu sudah di penjara. Satu kaki lagi tinggal nunggu apesnya. Begitu. Berarti kalau yang berkeliaran di luar ini ya sedang untung aja ya mas ya? Ya menurut saya, bukan soal untung, belum kesempol. Belum apes aja ente. Yang penting jaki ente satu dan dua lah. Satu kaki ini masih kena apa di mana-mana. Saya selalu katakan, ada orang, ya beberapa pejabat yang kemudian terus mengatakan bahwa, wah korupsi di Indonesia itu bisa diberantas. Menurut saya hari ini bisa diberantas, tapi bukan hari ini. Hampir semua, saya rasa 99 persen elected officials di Indonesia, itu korup. Kenapa? Karena biaya untuk naik menjadi elected officials. Apakah itu BRD kabupaten, provinsi, RI, kemudian kepala daerah, wakil kepala daerah, itu tinggi di Indonesia. Tidak sepadan dengan penghasilan normatif mereka. Sehingga mau nggak mau, kalau itu tidak menggunakan uang sendiri pun, mereka pasti cari kembalian. Sehingga soal ketangkep itu soal... Nasib. Nasib aja. Karena semua melakukan. Ya. Gitu. Nah, ini yang masyarakat sebahagian mengerti, sebahagian tidak mau mengerti. Yang tidak mau mengerti itu super elite kita. Karena mereka berada di alam yang diimajinasikan ideal. Gitu. Super elite kita? Ya, super elite. Kan penduduk Indonesia yang sarjana kan cuma 7 persen. Oh, itulah mereka super elite. Iya, SJW mas. Nah, balik lagi mas. Ke soal yang tadi. Itu Budi tadi sempat menyinggung bagus juga. Mas Romi ini, kalau Pak Jokowi ini raja, ya salah satu abdi dalem lah. Iya, abdi dalem utama. Menurutku ya. Kalau kita ini ada Mas Romi di sekitar Pak Jokowi, pasti kita ini cuma jadi abdi dalam oce-ocehan aja nih. Karena gue jurnalis politik ya. Gue tahu juru bicaranya Pak Jokowi itu secara faktual sebenarnya. Ya, Johan Budi secara formalitas. Ya, secara faktualnya itu de facto-nya namanya Romohur Muzi. Politik ya, politik. Politik, politik. Juru bicaranya politik ya mas. Wartawan istana, wartawan istana. Iya, maksudku ya sedekat itu. Nah, artinya orang dekat presiden bisa dikerjain siapa yang bisa lebih kuat daripada itu. Dan apakah presiden sendiri nggak memproteksi orang-orang terdekat di sekitar dia? Waktu itu kan logikanya gitu kan. Kan bisa dijebak kan. Setelah lengsernya Orde Baru, institusi-institusi di Indonesia itu kan memiliki kemerdekaan-kemerdekaan yang kadang-kadang semu. Jadi beberapa institusi itu betul-betul independen. Ya. Termasuk KPK pada waktu itu ya. Sehingga tidak jarang juga beberapa institusi itu di luar kendali presiden. Nggak usah jauh-jauh lah yang baru rame-rame terakhir ini meranti lah misalnya. Dia nggak tunduk sama siapa-siapa itu. Bupatinya itu sama gubernur nggak tunduk, sama mendagri nggak tunduk. Yang jelas-jelas dia ngantongin SK dari mendagri. Mendagri-nya datang dia nggak terima gitu loh. Jadi itu kan saya ingin gambarkan bahwa institusi-institusi di Indonesia ketika mereka merasa alas hukum mereka itu longgar, mereka bisa mengatasnamakan independensi untuk berbuat apapun, satu. Yang kedua, aktor-aktor yang ada di situ kan tidak tertutup kemungkinan menjadi aktor politik juga. Yang ikut bermain dalam kontestasi Pilpres pada tahun 2019. Karena waktu itu saya sempat mendapat warning sebenarnya dari petinggi, apa ya, petinggi hankam, apa, apa, kamtip mas, kamtip mas ya. Keamanan dan ketertiban masyarakat ya. Bangkut. Jadi itu... Kita udah tau petinggi kamtip mas itu apa kurang lebih ada terjemahkan sendirilah. Kira-kira dikasih gambaran, Gus ini ada yang mencoba menggunakan KPK untuk digunakan secara politik dengan menangkapi kepala-kepala daerah bahkan 51 secara spesifik. 51 kepala daerah pro-Jokowi dan 2 ketua umum pro-Jokowi. Alatnya KPK? Alatnya KPK. Oh, berarti yang memberikan warning adalah kamtip mas di luar KPK? Yang memberikan warning kepada anak? Yang tau di dalam pokoknya. Oh, oke. Kenapa bisa begitu? Ya itulah yang kemudian menjadi kesulitan kita hari ini. Karena koordinasinya jelek. Jadi waktu itu saya sudah mendapat warning dan apa namanya, ya kalau begitu tolong dong saya dilindungi, diproteksi. Memang waktu itu kemudian saya ditempel oleh beberapa pasukan tak terlihat begitu ya, yang menempel setiap saya kelihatan ke daerah. Nah, pada waktu kejadian saya betul-betul meminta supaya mereka pulang duluan karena saya udah terlalu malam pulang. Dan saya nggak pernah ada komunikasi-komunikasi apalagi soal duit. Gimana saya mau butuh duit 50 juta, umpok duit aja 500 juta gitu. Jadi nggak masuk akal sama sekali. Tapi kan yang nggak masuk akal itu dihukum, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Maka saya kan nggak pernah komentar apa-apa sampai hari itu ya. Bahkan keluar pun saya mengatakan saya di jebak. Begitu aja. Itu satu kalimat. Kalaupun bukan hari ini saya bisa membuktikan atau sampai hari ini saya bisa membuktikan entah kapan, ya mungkin nanti di akhirat aja. Buat saya itu resiko politik. Jadi itu operasi politik yang menggunakan nembaga hukum? Ini pasti motifnya apa? Sakit hati, duit kalau di politik? Nggak, nggak, nggak. Karena waktu itu dibayangkan, saya tanya kenapa kok ada dua ketua umum yang jadi target dan 51 kepala daerah yang pro-01, pro-Jokowi. Karena, dan saya tanya waktu itu, dua ketua umum ini siapa? Sebut saya salah satunya. Salah duanya? Salah satunya lagi ya yang dekat dengan saya lah kira-kira gitu. Jadi, yang warnanya dekat dengan saya. Udah tahu. Jadi, saya kemudian pada waktu itu tanya, kenapa begini? Karena antara Prabowo dan Jokowi itu segmen pemilih nasionalisnya udah nggak bisa bergeser. Bumi runtuh pun pendukung Jokowi tetap Jokowi, pendukung Prabowo tetap Prabowo yang segmen nasionalis. Tapi yang segmen agamis, itu yang mendukung Prabowo dan Jokowi sama-sama bisa bergeser. Oke. Oke. Nah, sementara pendukung agamis terbesar Pak Jokowi itu adalah kelompok Nahdiin. Nah, dua tokoh Nahdiin yang menjadi showcase dari pendukung Pak Jokowi adalah Anda, saya maksudnya, dan satu lagi. Yang selamat. Yang selamat. Nah, jadi diasumsikan dengan operasi politik ini, kalau Anda berdua kena, maka Nahdiin akan marah. Karena orang di bawah hanya berasumsi bahwa KPK merupakan bahagian dari kekuasaan. Seperti yang tadi NTNT sebutkan. Jadi kalau kena, pasti yang ngerjain kekuasaan juga. Dan suara-suara itu ada di P3. Kok bisa? Oh, udah sedekat itu. Nah, gitu. Itu muncul. Itulah kenapa kemudian kekecewaan itu kepada rezim luar biasa. Sehingga seharusnya Pak Jokowi itu menurut survei kita sebulan sebelum pemilu itu menang dengan angka 62%. Menjadi 57%. Karena begitu kejadian saya langsung drop 4%. Oh, jadi yang kecewa itu bukan hanya pendukung dan pendukung, apa namanya, basisnya P3 kepada Anda. Yang kok itu dianggap mungkin mengecewakan. Tapi juga kepada Pak Jokowi. Oh iya. Yang tidak bisa memproteksi. Sesederhana itu sebenarnya. Bukan soal memproteksi. Iya, maksudku. Tetapi, loh kok bisa sih? Orang sudah seloyal itu, se-all out itu kok malah dikerjain. Kira-kira. Iya, iya. Karena bagian dari kekuasaan tadi. Dan berhasil kan? Bisa nurunin. 4% turun. Dan nggak ribam. Itu harusnya 62%. Coba hitung saja untuk seorang Pak Jokowi yang karyanya luar biasa. Dengan berbagai monumen infrastruktur yang kita bisa lihat dan rasakan pada waktu itu. Masih ingat? Menjelang mudik kita sudah menggunakan jalan tol. Pokoknya kalau nggak dukung Jokowi nggak boleh ikut. Kita kan narasinya muncul tuh. Trans Jawa ini ya, Mas? Artinya seorang Pak Jokowi yang begitu luar biasa karya monumentalnya hanya naik 5%. Dari 52 ke 57. Jauh dong sama Pak SBY yang menjadi 67%. Waktu itu kemenangan di 2014. Maaf, 2009. Kan jauh sekali gitu. Calonnya tiga pula ya waktu itu. Gitu loh. Jadi terlalu jauh gitu gapnya itu. Karena memang waktu itu sebulan sebelum perhitungan di tim kita internal, surveinya udah 62. Kenyataannya tinggal 57. Salah satunya karena imbas ini. Kalau satunya kena, selesai Pak Jokowi. Dan itu sudah dihitung. Kalau sejawat Anda ini ikut kena, akan lebih drop lagi? Akan lebih drop. Bahkan mungkin kalah. Itulah sebenarnya, makanya saya katakan ini operasi politik. Mau sejuta kalipun. Bahkan mungkin setelah podcast pun, ya lagi yang mengatakan KPK bukan lembaga yang bisa dikendalikan secara politik. Bagaimana orang Anda itu produk politik kok? Bukan lembaga yang bisa dikendalikan secara politik. Itu produk politik. Produk undang-undang itu produk politik. KPK itu tidak punya landasan dalam undang-undang dasar. Dia lembaga ad hoc. Bahkan buatan IMF. Bagaimana? Bukan lembaga politik. IMF itu kumpulan negara-negara yang berpolitik semua. Itu murni produk politik. Jadi kalau kemudian dia terkena virus politik untuk melakukan tindakan-tindakan politik, wajar saja. Wajar saja. Tergantung virusnya. Akhirnya waktu itu, kenanya tidak bersama dengan Pak Jokowi. Terinfeksi virus Pak Jokowi. Kesebelahnya gitu. Anda ini imunisasi kurang bagus berarti vaksinnya. Tapi kenapa, menurut saya Mas, sebelum masuk, siapa dari mana? Dan siapa yang mencuri? Dan apakah suara curian itu betul-betul masuk ke orang yang mencuri itu? Atau nggak sebelum kita masuk ke situ? Apa yang membuat vaksin dari rekan sejawat Anda ini lebih ampuh daripada vaksin Anda? Itu harus ditanyakan. Menyanyah lebih banyak. Menyanyah lebih banyak. Sama-sama diperingati. Udah sama ini. Masalah. Dua-dua sama ikon. Sama-sama ikon. Sama-sama wakil kelompok Islam modern. Dianggap muda juga dua-dua. Mungkin satu pakai Gus, satu pakai Gus juga. Misalnya. Kan kita nggak tahu kan. Atau nggak mungkin pakai Bro. Karena Rizal Ramli aja udah pakai Gus sekarang masa. Gus Ramli. Bukan Ramli lagi, Romli. Apa yang bikin itu? Akhirnya Anda yang tertimpasial itu, Mas? Maksudku, ya kayak gitu. Nggak ngerti ya. Karena apa namanya. Ya kalau kita kan nggak pernah bisa menjelaskan kenapa. Yang pasti bahwa dalam kejadian itu kan saya berkali-kali mengatakan bahwa, apa, sebut saja. Kepala Satgas waktu itu kan Harun Al Rashid itu. Yang salah satu terkena TWK pada waktu itu kan. Saya diminta untuk mengakui apa yang saya terima. Loh, dia tahu saya nggak terima kok. Gimana sih? Dia kan tahu saya nggak terima. Dan saya juga nggak pernah tahu apa yang diberi. Oleh juga nggak pernah minta. Makanya di sidang saya juga menjelaskan bahwa kenapa kalau KPK itu memiliki sadapan bahwa seseorang itu akan memberi kepada saya, justru Anda biarkan dia memberi. Maka saya sebut ini jebakan. Seharusnya Anda mencegah dong. Fungsi pencegahan itu kan mencegah seorang pejabat diberi. Bukannya malah membiarkan pejabat itu diberi langsung atau tidak langsung, begitu. Terus kemudian ditangkap, padahal pejabat itu nggak tahu. Ya festivalnya kan kurang mantap, ya kan? Festival pencegahan ini kurang mantap, Mas. Maka bahasanya Fahri menurut saya menarik. Festivalisasi hukum itu. Yang ditangkap nggak seberapa, tapi dianggap penjahat kakam kan gitu. Itu aja sebenarnya. Tapi kan itu sudah berhasil untuk meruntuhkan sebuah partai politik. Mas, tapi kan tadi kan gini. Anda dapat peringatan dulu sebelum kejadian dari orang, dan ini operasi politik katanya kesimpulannya gitu. Biasanya, Mas, dalam semua peristiwa hukum, terutama yang direkayasa, pasti setelah itu akan ada muncul pengakuan-pengakuan, whistleblowing, whistleblowing, deep truth, deep truth. Yang mengaku, Mas, nonsewunya Mas, aku tuh kemarin menjalankan perintah hajar loh. Ini gini, gini, ini, gini. Nah, gitu loh. Ada nggak setelah itu? Saya nggak pernah komunikasi dengan orang-orang itu. Karena kan buat saya kan itu membuat saya marah, betul. Jadi saya nggak pernah komunikasi juga. Dengan orang-orang yang kemudian disangka memberi dan lain sebagainya itu. Nggak pernah saya sampai hari ini. Mungkin karena mereka juga ASN ya. Jadi mereka juga tidak memiliki cukup mental ya. Beda kalau sama-sama politisi, atau mungkin dia pengusaha, mungkin kan jadi beda ya. Jadi bagi saya, ya sudah lah. Itu bagian dari episode. Dan ini risiko politik. Kalau kemudian itu menjadi ganjalan langkah saya ke depan, ya saya akan lawan. Tapi kalau nggak menjadi ganjalan, ya buat saya itu bagian dari masa lalu saja. Berarti kan ini, ini balik lagi ya, Mas. Ini agak ngejang. Saya tidak pernah dicabut hak politiknya. Tidak sekalipun. Ini agak ngeganjal di pikiran saya, Mas. Artinya, yang bisa melakukan operasi politik tingkat tinggi, bahkan yang disikat adalah ketua partai. Untung ada satu selamat gitu ya. Untung satu selamat. Bagian dari koalisi kekuasaan. Kekuasaan pula. Ini kan, proksimitinya dengan KPK juga deket banget berarti ini, Mas. Orang ini. Yang bisa memainkan peran ini. Berarti dari pihak 02 dong, berarti waktu itu. Kita tidak tahu persis ya. Karena kan tidak pernah ada bukti. Tapi bahwa saya mendapat informasi sadapan-sadapan pembicaraan tertutup antara tim siapa dengan siapa komisioner di KPK ya ada. Dan itu sesuai asumsi hari tadi nggak? Orang yang berlawan. Konfirmasi lah. Yang pasti itu level tertinggi di satu tim. Satu tim RW aja punya tim bosnya kan? Gitu. Jadi buat saya, oh udah selesai. Mungkin nggak dari orang dalam sendiri? Kan biasanya nih, biasanya. Brutus itu kan datang dari dalam, Mas. Bukan dari luar. Kadang-kadang kita, Indira Gandhi itu ditembak sama pengawalnya sendiri. Artinya orang dari dalam yang kemudian. Dari dalam itu maksudnya dari dalam mana? Dalam koalisi. Dalam koalisi. Oh, dari dalam koalisi. Teman sejawat. Kan P3 ini bukan hanya membuat suara yang sebelah sana berkurang. Suara saya juga ter... Bisa. Nggak. Itu pasti itu. Clear. Ini dari tim lain berarti ya? Iya. Anda terjemahkan lah sendirilah itu. Ataupun kalaupun ada, bukan yang apa ya. Tidak bisa diidentifikasi sebagai timnya 0-1 lah. Paling tidak, tidak 0-2, tidak 0-1 dia. Pemain-pemain aventurir-aventurir. Oh, iya. Partikel diri dia. Iya. Sub kekuasaan partikel diri dia. Tapi siapapun yang menang, dia bisa berpesta gitu ya. Iya lah. Nah. Pertanyaan lanjutannya. Dia bisa berpesta nggak atas, quote-unquote kekalahan Anda dan partai Anda. Dalam kasus, dalam tadi, proses politik ini tadi. Menurut saya iya. Menurut saya iya. Kan tidak harus itu juga institusi kan. Bisa juga ini personal-personel gitu. Pribadi-pribadi, public figure yang lain. Kan bisa juga begitu. Jadi, iya iya iya. Gue paham. Pesta itu belum tentu, yang aku pahami misalnya, kan tadi bilang suara saya dicuri. Partai tertentu kemudian naik. Itu konsekuensi politik aja. Istilah pencurian konstitusional, itu kayak perlombaan kita untuk milu itu kan pencurian konstitusional. Saling mencuri kan satu sama lain gitu. Bisa personil-personil ya. Kadang-kadang operasi politik belum tentu untuk mencuri suara. Buat om mengambil suara, tapi untuk kepuasan-kepuasan lain juga. Iya, kepuasan-kepuasan lain. Mas, tapi gini, Mas. Kalau Anda cerdas ya, nggak perlu sebut nama. Orang nyebut nama ini, karena kecerdasan agak kurang aja. Iya. Ini pakai bahasa-bahasa ini, baru relevan bahasa-bahasa P4 ini. Tadi, lambe-lambe abang ini kan. Bahasa semiotik. Semiotik. Bahasa-bahasa simbolik. Mas, tapi aku mau kembali lagi ke Mas Robi bilang tadi, bahwa, iya sebenarnya karena memang proses tadi, Ari nanya ini 50 juta itu, sebenarnya levelnya buat apa sih kayak Ketua Umum? Artinya kan tadi kesimpulannya memang, politik demokrasi kita ini mahal. Butuh biaya yang juga sama sekali nggak murah. Nah, belakangan nih Mas, ini muncul lagi nih di beberapa podcast, salah satunya senior kita Mbak Akbar ya kan. Mantap Mbak Akbar Faisal. Muncul lah waktu itu soal utang-biutang politik ini Mas. Iya, iya, iya. Aduh lupa saya bawa, seharusnya saya bawa suatu kali. Nanti edisi berikutnya ya. Apa nih? Utang-biutang. Soal utang-biutang itu? Karena kita ditipu, nanti kita bisa insert, kita bisa insert. Nanti Anda kirim aja, kita bisa insert. Kita kirim aja foto, kita insert sini. Soal utang, waktu itu kan Mas Sandi dan Mas Anies ya? Iya. Dan Bang Erwin Aksa yang kemudian bicarakan gitu. Nah ini utang-biutang politik, game, rule of the game dalam politik ini, Mas Romy gimana perspektif? Atau ada saksian? Itu biasa. Dan itu semakin mengkonfirmasi bahwa biaya politik itu tinggi. Kalau kemudian Sandi disitu tercetak dan diakui dia menghutangi Mas Anies 50 miliar atau menghutangi majunya mereka dalam pilkada DKI 50 miliar. Saya cek ke Pak Sandi, bener itu bro. Bukan 50, berapa? 95, dia bilang gitu. Jadi lebih besar lagi. Udah diseskon kawan. Iya, lebih besar lagi. Yang terungkap aja 50. Artinya biaya politik itu tinggi. Sekarang Anda bayangkan aja kalau om jadi gubernur sama wakil gubernur, uang 95 miliar kembali dari mana 5 tahun? Kalau nggak mereka korupsi. Iya dong. Gitu loh. Sebenarnya itu cuma mengkonfirmasi saja. Dan itu terjadi di seluruh kabupaten di Indonesia, maka wahai rakyat Indonesia yang menonton podcast-nya Budi ini sama Ari, percayalah itu terjadi di semua pilkada. Cuma masalahnya dengan pilkada langsung sekarang. Ini bayangkan, untuk kabupaten Tanah Tidung di Kalimantan Utara, itu bahkan money politiknya, satu amplop, satu suara, satu juta. Satu juta rupiah. Hah? Itu vote buying-nya segitu mas? Iya, saya tanya sama bupati yang menjabat di sana. Kebetulan saya pernah... Satu seri wakil, Pak Yuta? Wah, satu seribu. Satu juta rupiah. Coba, bayangkan. Karena penduduk, pemilihnya, mohon maaf, penduduknya hanya 22 ribu, pemilihnya hanya 16 ribu. Jadi kalau pun satu juta, 16 miliar kan? Iya, iya. Bayangkan itu. Lama-lama bisa Yusuf Ishak dan Benjamin Franklin juga turun. Pone buying di Indonesia kayaknya lama-lama. Money changer, jadi ada di kabupaten-kabupaten ini. Ada money changer. Semua lembaga survei tahu itu kok. Dan mungkin itu jadi bagian dari... Merekomendasikan juga. Rekomendasi, mantap. Jadi saya marah karena tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Apa yang terjadi tidak diakui. Buat saya itu nggak fair. Nah mas, tapi kembali ke waktu ini Presiden Mas Andis dan Mas Andi yang kemudian waktu itu dibuka sama Bang Erwin Aksa kan. Ini kan ada... Erwin Aksa juga pelaku. Hah? Pelaku. Ke P3 juga pelaku dia. Tanya aja apa yang dia lakukan untuk P3 di Sulawesi Selatan. Tuh, tuh, tuh. Nanti saya kasih buktinya ya. Pelaku gimana Mas? Loh dia juga sama. Nanti kita bisa insert Mas. Nanti, nanti. Tapi nanti ya. Oh gitu. Nanti Dit. Jangan lupa kisah sekarang. Nggak tahan juga. Biar orang besok datang sini lagi. Pelaku maksudnya dia meminjami atau gimana Mas? Nggak. Kan waktu... Spil dikit aja ya? Ya apa ya istilahnya. Karena kita sudah ada komitmen melakukan kampanye-kampanye tertentu kan. Nah problemnya kan dia mendorong seseorang untuk kemudian menjadi calon gubernur dan sama sekali nggak ada pemenuhan pembiayaan kampanye sama sekali. Gimana mau menang. Tapi kan P3 di sana seperti kambing congek aja. Nggak bisa bergerak kemana-mana. Karena kita sudah berpindah ke calon yang sebelumnya sudah kita dukung secara penuh. Di sana tuh di daerah mana? Di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Berarti saya boleh persingkat aja Mas ya. Jadi Bang Erwin meminta komitmen P3 untuk mendukung calon yang beliau usung. Iya. Dengan perjanjian komitmen-komitmen harga tertentu gitu. Iya. Dengan uang biaya politik lah ya. Dan itu udah pernah ada. Hah? Tidak pernah ada. Tapi salamannya tentang angka udah salaman. Ceknya ada. Bodong. Oh pidana dong Mas. Oh itu pidana ya. Kalau kita laporin pidana. Ini Bang Erwin ini Mas. Oleh karena Bang Erwin kemarin kan merasa kayak ketipu pas anis kan. Iya kan diupuk. Buka-buka dia liatin ini nanti. Angkanya berapa Mas yang beliau janji kan? Wah nanti aja kalau itu. Karena bukti tadi itu ya. Cek bodong Mas. Jadi ya menyedihkan gitu loh. Jadi kalau kemudian Sandi ketipu dengan tidak dikembalikan. Ada lagi yang menipu dengan cara yang lain lagi gitu. Jadi ya itu tipu-menipu itu dalam politik itu ya udah. Jangan-jangan politik itu artinya memang menipu gitu loh. Siapa lebih jago nipu aja Mas. Oh gitu. Tapi Anda ini gak tau beda. Cek bodong itu artinya apa sih Mas? Ini kan temen saya ini di view dari Celegon nih Mas. Baru dua hari di Jakarta. Nggak arti bank aja baru buka rekening. Ya cek bodong, cek itu gak pernah ada duitnya. Gak pernah bisa dicairkan. Tapi bentuknya cek. Cek. Anda mau nyairin ke banknya. Terus gak bisa. Gak bisa. Itu untung gak saya cairkan. Kalau saya cairkan jadi pidana dia. Langsung di black di sama banknya. Loh. Anda tau dari mana itu cek bodong Mas. Kan dia minta supaya gak dicairkan. Tunggu, tunggu, tunggu. Dia kasih cek. Iya. Perjanjiannya. Ketika akan cairkan kasih tau biasanya. Kalau jumlah besar kan biasa itu pengusaha. Gue cairin nih. Gue cairin nih bro. Nah gitu. Jangan bro. Jangan bro. Gitu. Itu turun-turun. Turun. Oke. Yuk. Ada ini kan. Apa namanya. Dealer mobil kan. Udahlah ganti deh. Untuk operasional. Teman-teman di BPP 3 Indonesia. Gak bisa bro. Keseluruhan lagi goyang. Ganti. Mendekati pemilu 2019. Bro ganti aja. Lu kan ada pabrik semen. Lu kasih lah DO. Biar kita bisa bantu nih. Masjid-masjid. Itu juga bisa jadi zakat ente. DO itu apa mas? Delivery order. Order order. Ngambil. Jadi udah dianggap bayar gitu loh. Bawa aja ke agen-agennya. Kalau bahasa ini itu kupon lah gitu ya. Kupon yang bisa ditukarkan. Kompon gratis lah gitu. Bawa aja nanti ke agen-agennya semen ente. Jadi tinggal ambil. Bisa jadi bantuan untuk masjid-masjid kan. Gak bisa bro. Perusahaan lagi kesulitan cash flow. Wah banyak lagi alasannya lah. Akhirnya sampai capek sendiri kan kita. Tapi Anda memenuhi komitmen itu gak? Maksudnya dukungan itu Anda. Iya. Rekom turun. Rekom turun gak? Rekom turun. Ya kan yang taken kan. Gus Romy. Kencaya yang taken. Iya ke Tum-tum ini ya. Tum Romy ini ya. Oh gitu mas. Oke. Itu untuk pilkada level. Makanya ketika kemarin misalnya Erwin ngangkat soal itu. Dia bilang kenapa dia gak berkaca ke diri sendiri ya. Gitu aja. Ini mas Arie gak mungkin lupa nih ya. Bang Erwin gak mungkin lupa nih. Ya kecuali amnesia. Itu untuk level pilkada di gubernur atau pilgub ya. Berarti pilgub selawesi selatan ya. Siapa yang didukung Bang Erwin kemarin ya. Agus Ariefin Uman. Wakil gubernurnya. Gila. Gitu. Ketum partai pun bisa kena tipu. Gak cek bodoh. Gitu. Bang Erwin izin banget. Aku boleh nanti kapan-kapan tanya ke Bang Erwin ya mas. Tanya dia. Tanya dia. Kalau sampai dia gak ngakuin ya udah. Gak tau lagi urat lalunya dimana gitu. Nilai gak boleh tau bener-bener mas. Gak perlu. Tanya dia. Tanya dia. Tapi ada lah. Ada. Dijanjikan. Cek keluar. Anda mau nukerin. Untungnya Anda nanya dulu. Dan jangan lihat hanya Erwin ya. Di belakangnya siapa. Gak mungkin saya deal sama Erwin. Biasanya kan. Gue ini sama ponakan gue kan sama Niri. Atau sama anak gue kan pasti sama. Atau lu misalnya sama anak lu kan pasti sama dong. Preferensi lu sama ponakan lu juga sama. Ya kurang lebih begitu lah. Kurang lebih begitu lah. Oke. Ini menjurus bahaya ya podcast ini. Aduh. Yang takut maksudnya. Kata dia. Tenang. Kalau Mas Romy bilang. Tenang aku proteksi. Gimana memproteksi kamu. Anda memproteksi diri Anda. Itu pasti kalian pegang. Saya memproteksi diri sendiriannya gak bisa. Jadi kalau dia masuk. Masuk bareng. Jaminan proteksi apa nanti Anda ini Mas. Bang Erwin sebelum kena somasi. Saya minta maaf dulu ya. Ini bukan maksudnya. Bukan saya nih. Karena tadi kita kerunutan. Biaya politik mahal. Operasi politik. Kemudian. Base pengakuan tadi kan. Bicara boi politik kan. Saya pun baru tau. Di podcast ini ternyata temanya ini. Lu udah tau kan. Lu udah tau kan. Kan gue. Ngomongin tadi. Gue aja mau ngomong lambe-lambe. Abang. Lu potong kembali ke. Masalah operasi politik. Korupsi. Tadi terus biaya 50 juta. Kan lu tadi yang mendrive ini. Yang itu memang. Gue memang penasaran. Lah gue juga penasaran. Karena kan ada basis presidennya. Di tempatnya Mbak Akbar. Waktu itu yang heboh kan. Jadi ya. Angka yang kemarin muncul dari hutang-hutang Sandi ke Anies. Itu hanyalah angka yang terjadi dari semua pilkada di Indonesia. Semua pilkada di Indonesia. Hampir semua pilkada itu pasti ada botohnya. Ada investornya. Tinggal investornya, grupnya sendiri. Duitnya sendiri karena dia pengusaha besar. Atau pakai duit orang lain. Yang tentu pasti minta kembalian. Dan itu ya hanya bisa dikembalikan dengan semua instrumen yang dimiliki seorang kepala sama wakil kepala daerah. Makanya kalau kemudian dalam rekord korupsi politik itu. Coba kalian cek hitungannya. Sudah lebih dari separuh kabupaten di Indonesia. Lah masa? Dari 514 kabupaten, kota, hampir 300 kepala daerah. Atau wakil kepala daerah yang kena. Kemudian kita mengatakan itu oknum. Come on. Enggak lah. Itu sistem. Artinya semua kepala daerah melakukan. Soal belum kena, takdirnya belum tertulis saja. Kayak Mas Anies. Jadi saya ingin mengatakan di podcast ini untuk masyarakat kita percaya bahwa semua kepala daerah itu 99,9% korup. Semua elected officials korup. Baik yang ternaj bagi tokoh anti korupsi apa. Wah semua apapun lah, judulin apapun lah. Sudahlah. Saya kan udah ngomong di podcast sebelumnya. Cuman kan tidak saya lebih detailkan lagi. Tapi yang terjadi di Anies Sandi kemarin itu hanya mengukuhkan itu saja. Saya justru heran kenapa orang nggak menyoal. Buat saya orang nggak menyoal cuma satu. Bahwa mereka semua sudah mengerti. Tapi nggak salah diomong-omongkan. Dan mereka sudah memaklumi. Kenapa? Contoh. Konon untuk maju salah satu kepala desa di Kabupaten Sleman. Di tempat saya. Jogja. Di Kelurahan Catur Tunggal. Itu 8 miliar. Kades itu mas? Kades. Dan kades itu menggunakan manipulitik. Itu kan sudah sejak zaman wajah pahit. Duluan manipulitik di saat itu. Ketimbang negara ini ada. Dan itu sudah dimaklumi oleh masyarakat. Jadi kalau sekarang misalnya dalam pemilu seorang itu menerima dalam 1 kakak sampai 3 juta rupiah. Karena terima semua partai politik. Jadi sebenarnya tanpa harus disurvey pun kan semua survei mengkonfirmasi itu. Dan itu survei sejak awal pertama kali tradisi survei tahun 2004. Cek sama lembaga survei. Lebih dari 50 persen mengiakan baning politik. Mas, tapi kalau tadi Anda bilang. Ya apa namanya. Semua orang pasti memaklumi. Atau emang gak mau mengatakan aja. Apa yang bikin kemudian Bang Sandi mengaku gitu ya. Mengungkap. Bang Sandi mengungkap atau Bang Erwin ya. Bang Erwin ya. Kemudian diakuin kan. Ya ya ya. Kemudian diakuin. Apa yang bikin. Di peti es kan kan. Ya itu tiba-tiba ngilang aja. Saya memutuskan untuk tidak mau lagi membicarakan gitu. Oh iya Bang Sandi yang kemudian. Yang menarik gini tadi. Rentangan itu ya. Rentangan. Pantat lu kelihatan gak? Nanti kalau pantat gue kelihatan ganti uang. Jangan lu. Ini. Podcast masih bebas. Digital-digital. Apa yang bikin. Tadi itu kan harusnya kan. Sudah jadi kelumrahan. Tahu sama tahu. Yaudah. Apa yang bikin akhirnya itu diungkapkan secara terbuka dan detail gitu mas. Apa itu? Ya oleh Bang Erwin. Dan kemudian diakuin Mas Sandi. Mas saya gak ngerti. Karena yang tahu mereka dong. Kenapa? Lu kok nanya orang terus sih. Tadi lu tanya orang lagi. Mas Romba. Vaksinasi ketum satu lagi. Ini mana tahu. Tadi soalnya dia bilang. Gak kan dia bilang. Kita semua memaklumi. Ya biasanya tahun sama tahun. Nah ini ada satu yang gak tahu sama tahu bos. Dibuka gitu loh. Ini ketum partai loh. Ngomong tuh ya harus yang evidence based. Tapi kan partai gue kelihatan. Atau ganti buke mudi aja lah. Sorry mas. Oh gitu. Artinya bener dong tesisnya Bambang Pacul dan teman-teman di PD Perjuangan. Itu budaya. Bukan. Uang kartal. Uang kartal. Bukan 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 bukan. Ini kebalik ke sistem pemilu. Ini proporsional tertutup aja dong. Lebih efisien. Gak ada. Memang proporsional tertutup itulah yang benar secara undang-undang dasar. Karena peserta pemilu di undang-undang dasar itu adalah partai politik. Yang kedua, inilah saatnya diantaranya kita meluruskan arah demokrasi berbasis pemilu kita. Yaitu meluruskan demokrasi yang berbasis uang. Salah satunya dengan adanya suara terbanyak. Coba bayangkan 13 ribu caleg dari berapa? 20 partai politik. Semuanya cari-cari duit untuk mencoba memenangkan. Berapa banyak duit yang tersebar. Oh rakyat seneng-seneng aja. Mau dikasih duit. Orang rakyat kita masih banyak yang susah. Dan gak ada pertanggung jawabannya lagi. Kalau mas ini gak boleh terima yang sana kan gak ada. Gak ada LPG ya? Gak ada LPG. Akuitansi pun gak boleh disini ya? Gak ada akuitansi. Jadi buat rakyat ya itu seneng-seneng aja. Cuma kan sebagai pemimpin, tugas rekan-rekan di DPR yang membuat undang-undang, itu kan meluruskan arah demokrasi. Apa mau dibiarkan negeri ini akan semakin hancur setelah berdasarkan penelitian ilmiah yang dalam disertasinya saudara Burhanuddin Murtadi yang membuat dia doktor di Australia National University. Jelas-jelas Indonesia adalah negara dengan money politik nomor dua di Indonesia. Orang kok masih gak ngakuin sih kalau Bilgara di Indonesia itu semuanya duit. Duit. Jadi orang kita itu terbiasa lambe-lambe abang ini. Abang-abang lambe. Apa? Abang-abang lambe. Terbiasa hipokrit. Kan itu kata Murtar Lubis dulu. Di sembilan ciri. Sepuluh. Sepuluh ciri masih manusia Indonesia. Numero ono nya siapa? Numero ono? Uno. Apa? Numero ono nya hipokrit. Hipokrit. Munafik. Artinya kemarin, oh. Makanya kemudian terlepas dari kontroversinya. Kemarin Pak Bambang Pacul di rapat DPR itu. Yang bikin heboh kan viral. Dia bilang, ini Korea-Korea gini nih. Ya kan? Orang-orang. Orang-orang jagoan-jagoan sok galak ini. Kalau ditemukan juragannya ketemu. Dulu ke DP3 juga gitu, Mas Romy. Itu semua partai lah. Karena partai itu garis komandu sipil kan? Gapan lagi sipil main tentara-tentara. Iya, iya, iya. Tapi ya terlepas dari suka gak tuh suka. Itu realitanya kayak gitu, Mas? Realitanya. Realitanya begitu. Jadi ya buat saya bukan hal yang aneh. Malah budaya-budaya lugas untuk menyampaikan seperti yang diceritakan Pak Pacul misalnya seperti itu, ya itu buat saya bagian dari pendidikan politik yang masyarakat harus tahu. Dunia ini tidak ideal. Saya ingat betul saya tidak pernah menggunakan kata bohong itu Pak Mahfud. Itu yang sekarang masih diulangi 4 tahun kemudian. Memang problemnya Pak Mahfud itu kan selalu pengen menang sendiri. Mulai hari ini, Pak Mahfud ada update informasi apapun dari istana tentang calonan Pak Mahfud. Tolong saya dikasih tahu. Sebaliknya, saya ada update apapun dari hasil komunikasi saya ke istana, apakah itu dengan presiden atau yang lain, saya juga akan kasih tahu. Yang terjadi adalah ketimpangan komunikasi. Saya update terus beliau, beliau gak pernah mengupdate. Yang nolak itu Pak Surya Paloh, kemudian Cak Imin, sama Pak Erlangga. Bukan saya kok malah dibalik-balik. Enggak, informasi saya A1. A1 gimana? A1 ya saya, wong saya pelakunya kok. Lantas, siapa mas? Orang yang bisa seperti lima orang ini. Kiamakruf, itu ketawa ngakak. Presiden, saya pikir sampian ini cerdas.